Alcan Bagut merupakan satu-satunya pemain yang berasal dari Indonesia yang ada di FIFA 23 so tunggu apa lagi langsung kita mainkan Alright guys dan di Alcan Bagut Carrier Mode ini ada sesuatu yang berbeda dari player carry yang sudah kita mainkan yaitu Cristiano Ronaldo Junior dan ini dia perbedaannya disini tidak ada yang namanya player grow jadi gimana cara kita untuk meningkatkan rating dari seorang Alcan Bagut kalau di Cristiano Junior itu ada player grow kita bisa meningkatin misalkan kita mau shooting, kita mau passing, kita mau defense, kita mau goalkeeping begitu guys itu karena kita buat sendiri karakternya dan menu itu ada tapi kalau kita buat kayak Alcan Bagut ini tidak ada player grow itu karena ya ini adalah karakter yang dibuat oleh IE langsung jadi ini adalah karakter yang benar-benar ada di FIFA bukan kita yang buat coy jadi begitu tidak ada player grow dan cara untuk meningkatkan ratingnya kita tinggal training saja dan di training juga ada sesuatu yang berbeda kalau di Cristiano Ronaldo Junior itu ada 3 drill doang disini ada 5 drill yang bisa kita mainkan langsung untuk seorang Alcan Bagut ya kenapa balik lagi karena Alcan Bagut adalah karakter yang dibuat langsung oleh IE bukan karakter buatan kita sendiri bro alright guys kita akan langsung saja untuk kembali tapi ini bentar dulu kita bakal quit dulu guys ya oke kita quit dulu disini dan untuk sekarang itu rating dari Alcan Bagut itu adalah bentar guys kita coba cek dulu ya kita cek personality gak usah mungkin squad hub deh gue pengen lihat rating dari seorang Alcan Bagut yaitu 58 rating coy 58 rating untuk atribut kita lihat dulu ya physical cukup lumayan defending 58 wow 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 oke drill blingnya masih 41 pace 58 oke cukup banyak yang harus dikerjakan sih tapi ini bakal membuat carry mode ini menarik maksudnya ini kita benar-benar membuat dari bawah banget dan semoga Alcan Bagut bisa untuk cepat berkembang gitu ya guys ya apalagi ini kan kita dipinjamin kan kita dipinjamin dari Ipswich ke Gillingham yang sekarang bermain di League 2 wow wow menarik sekali bro dan ini adalah beberapa ya teman-teman dari Alcan Bagut pastinya di Gillingham ya ya udahlah kalau begitu teman-teman kita akan langsung mainkan saja Alcan Bagut carry mode nya alright dan tentu saja kita akan pertama-tama harus hmm ada activities dulu oke oke bentar sebelum untuk ke activities kita harus cek dulu guys kita harus benar-benar belajar dari kesalahan kita di Ronaldo Junior gue melakukan kesalahan yang cukup fatal di Ronaldo Junior jadi mungkin kita akan pelan-pelan terbaiki disini ya kita benar-benar harus perhatikan ya maksudnya ya di personality guys jika nih ya kalau kita kan masih di tier 1 tuh kita masih belum ada yang bisa terbuka nanti kalau di tier 2 kita itu bisa menambah 3 atribut itu nambah 3 misalkan gini nih Maverick itu kan ada balance, agility, ball control, heating, slide tackle, acceleration, dan sprint speed nah itu tuh kalau kita di tier 2 nanti itu bakal semuanya bakal naik 3 atribut-atribut itu terus kalau kita naik lagi ke tier yang terakhir ke tier 3 itu atribut tadi itu bakal naik 5 misalkan balance kita itu 60 ya secara otomatis bakal jadi 65 begitu bro ya kak oke jadi itu dia kita harus benar-benar pastiin dulu kita pengen dominan yang mana apakah kita mau ke Maverick untuk meningkatin balance, agility seperti tapi kalau disini sih gua lebih prepare ke ini ya lebih prepare ke virtuoso karena di awal-awal kita butuh defensive wear benar-benar balance benar-benar strength stamina stentacle, slide tackle mungkin kita bakal dominan ke situ dulu kalau sprint speed gua rasa untuk seorang back sih gak terlalu penting penting banget bro harusnya sih seperti itu ya alright jadi itu dia teman-teman jadi kita akan ke activities dulu seperti biasa lah ya ke activities dulu kemudian seperti gua bilang tadi ada virtuoso gak kalau gak ada ya sudah ini ada nih kita grade your teammates dulu kita bakal cari yang virtuoso yang ini aja ya hard work begins today nah kita akan pilih itu virtuoso kita naik 20 poin yuk kita udah mulai mengerti main player carrier dan harusnya ini bisa ya bisa lebih baik lagi dibandingkan career mode kita yang satunya ya kesihah tapi ya tentunya itu dua career mode yang berbeda karena satu karakter yang kita buat sendiri istilahnya fiksi dan ini adalah karakter yang benar-benar ada di real life oke tuh langsung naik semua kan langsung naik semua kan nah itu dia tuh itu gunanya bro ya itu guna dari semua ini bro oke mantap kita untuk main nanti aja sabar aja ya kan kalau gak main pun ya kita latihan aja kita bakal lihat eh gaji gue berapa sih bentar guys kita bakal lihat gaji kita dulu ya gaji kita berapa disini 1100 much better sih ya much better dibandingkan kita awal-awal dia lagi gini cuma 500 doang mbak disini 1100 euro alright lumayan sih oke mantap sekali oke gue bisa latihan ya bentar dulu bro kita harus nanti cek latihan ya tuh kan tuh bisa latihan coy tuh ningkatin semuanya tuh kan oh tapi itu memperkalu juga ya ada virtuoso ada segala macem oke bisa bisa oke bisa latihan lagi disini mungkin emm yep oke tingkatin lagi kemampuan kita ya kekuan naik longshot gue naik berikan kurasi gue belum naik oh iya coy gue harus stamina sih oke ini stamina juga penting sih hmm mungkin oh kita harus main dulu guys kita main di friendly ya friendly match emm activities dulu guys activities dulu guys kita cek dulu pokoknya belum ada ya yaudahlah kalau belum ada ya sudah kita langsung hmm bisa sih main dulu satu pertandingan mungkin want to pilih ini di ini ya oke kita main kan tuh kita jadi left center back guys alright gue masih main dari legendary ini tapi kayaknya sih gue bakal coba ini guys ntar dulu guys yaudah gapapalah nanti aja lah ya kita akan perempuan aja cuy emm kita ini aja ya kita highlight aja guys karena ini masih pramusim juga jadi gak penting-penting banget sih oke yuk let's go ya kita main highlight aja gue pengen lihat apakah kalau highlight ini kita bakal diserang berarti kalau kita back ya kita yang diserang karena logikanya seperti itu kan harusnya kan tapi gak tau kita bakal lihat saja apakah disini kita yang bakal diserang apa kita cuma melihat highlight gimana karena kita back guys kalau kita main Ronald Junior kan kita penyerang kan jadi ya kita melakukan ya menunggu diserang gitu loh seperti itu kita bakal lihat nah ini dia LKM baget mantap sekali bro LKM baget 6,5 rating clear the ball sekali 2 passing oke 2 passing sih cukup mudah harusnya 2 passing oke let's go tapi LKM itu memang wah secara apa namanya secara body itu udah cocok banget jadi back ya tuh kan bener kan wah kita udah ngerti kosong guys mantap sekali free kick calling con ayo 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 fokus LKM oke kawal terus jangan kasih lewat oke LKM sana 2 LKM oh nice mantap bro mantap bro good clearance good clearance kita coach kita mantap sekali alright kita diserang lagi nih Lincoln City Tech kita masih unggul 2-0 anyway ini seru sih ini seru sih ini seru sih kita diserang nih kita juga bisa sekalian latihan defense sih oke gue disana bro oke nice alright kita disitu coy fokus lagi yuk flashing guys nice good itu baru defense yang bagus masih terkosong guys tapi kita masih diserang ini bro oh kita nerang ya oke kita nerang kali ini guys yuk let's go kembali LKM cari cari duang LKM aduh disana oke masih gagal gapapa oke menarik sih menarik sih closing mbak ada LKM sana come on LKM banget hampir oh my god oke one on one ini bahaya ini bahaya guys one on one dengan LKM banget ini oke hati-hati LKM fokus LKM oke fokus disana fokus tengah coy waduh lupas coy nice 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 good 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 untung kipnya bagus dan itu dia guys 1-0 buat Gillingham alright nice sekali mantap gue cukup antusias sama karir mode ini guys mantap sekali LKM banget ya dan ini dia LKM eee dibilang gak mirip cukup mirip sih menurut gue ya gak sih ya gak sih cukup mirip sih menurut gue gak buruk-buruk banget LKM banget real face-nya bro menurut saya ya tapi gak tau kalau menurut kalian guys oke lah kalau begitu teman-teman kita dapet 7,9 rating sih ini awal yang bagus buat kita bro oke let's go cukup menarik ya cukup menarik ya ini baru mantap sih ya kan tapi ya kita masih ya karena kita kan gak main full jadi gak susah sih gak bisa passing segala macem cuy jadi gak apa-apalah awal-awal sih ya main karir mode ini penting sering-sering training aja pak udah training ini adalah segalanya sih menurut gue untuk ningkatin ya kalau kalian mau jadi ini ya mau jadi apa namanya cuy mendapatkan kepercayaan dari coach kita seperti itu cuy karena kalau gak latihan ya pastinya kepercayaan coach kita bakal turun alright apakah gue bisa latihan lagi sebelum ini kayaknya kita harus ubah satu deh PC long pass ini perlu ini kayaknya ya ini kayaknya kita belum perlu sih short power sama finishing ini kayaknya kita center back apain dah kita stamina itu dimana ya gue lupa bro stamina stamina itu nah ini nih kita rotate around the wheel oke ini nih ini penting nih oke berarti harus gue apa ya ini run and block ini gak bener collective trophy oh berarti gue harus drop yang ini sih gue harus drop yang ini sama yang ini sih oke oke bentar lah gue harus gantiin ini guys karena ini dribbling kan oke gue harus cari yang stamina ya karena stamina gue ya 6-3 guys belum terlalu bagus jadi gue pengen stamina gue naik juga stamina itu cuma satu ini sih round the wheel yaudah lah ini aja lah kita latihan ini yang pertama kita simulate aja oke ya ini kan kita belum main kan seperti ini kita next drill oke kita next drill dulu play next drill ya nah kita belum ini guys ini penting juga stamina dulu ya stamina kita tuh perlu ditingkatin oke ini sih gampang-gampang muda guys oke aduh oh iya disini tuh udah gak boleh ini lagi coy oke udah gak boleh kita harus melewati main-main ini pak oke ya ampun gila sih all right terus sana 34 kalau itu mana ada main-main ini pak yang ngadang kita eh gak dapet all right mantap sekali udah dapet C ya oke dapet B guys hati-hati ada dia disana oke jadi ket eh lepas lagi bro gak apa-apa santai 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 oke udah dapet B apakah bisa dapet A biarin dia lewat dulu nice aduh dapet dapet guys dapet guys good oke apakah bisa dapet dong ya udah udah lah ya dapet B udah lah gapapalah biar gak terlalu kenceng-kenceng banget sih naiknya udah ya gapapa oke lumayan 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 lebih gue naik tapi stamina gue masih situ tapi paling tidak menambah stamina gue juga gitu loh maksudnya coy itu ya oke mantap oke semuat wow rating gue udah naik 60 bro lihat tuh rating gue 60 bro mantap sekali ya mantap sekali bro yuk let's go kita akan main lagi tapi kayaknya kita main highlight lagi aja deh oke ya kita main highlight lagi temen-temen tidak apa-apa tidak apa di awal-awal ini kita main main santai dulu tidak usah terlalu terburu-buru untuk carrier mode ini karena ini karbore yang bakal menjadi seru banget menurut gue sih ini sesuatu yang beda gue dalam sejarah di channel ini gak pernah main yang namanya menjadi center back guys cdm gue pernah tapi center back gak pernah sama sekali bro dan ini pertama kalinya gue main bukan center back oke mantap sekali guys kita bakal lihat dulu akan baget ini dia teman-teman 6,5 rating recover the ball itu gimana maksudnya regen position at least 3 time oh kita harus mengasih bola gitu ya oke play the ball sekali oke baiklah ayo 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 kita bakal lihat oke kita ada dalam serangan kali ini dimiliki ke 7 teman-teman ayo elkan baget fokus elkan baget akan fokus disana bro oke mana yang harus oh ini ini harus gue kawal ini guys oke disana teman kita ah teman kita gak loncet teman kita bro oke ada elkan disana bro slow ayo elkan fokus elkan defense oke dari situ aja alright oke come on balik dulu yuk oke gak boleh disana cuy elkan nice let's go itu baru elkan baget bro tapi masih dikosek kembali oleh para main itu ya kerington ya cambridge cambridge oke good oke mungkin gue bakal mengadopsi ini sih tipikal gaya permainan van dyke sih gue pengen sesekali maju ke depan kalau ada kesempatan gitu nanti ya mungkin seperti itu guys ya sesekali doang tapi jangan sering bro smith oke dari situ ora elkan fokus elkan wah kosong oh nice sorry guys itu salah gue sih tapi untung kibernya siap sih gak apa-apa gak apa-apa slow oke masih kosong-kosong bro elkan semua elkan dapet good mantap sekali let's go masih kosong-kosong kali ini cambridge kembali oh 1-0 cuy mantap-mantap oke cambridge kembali menyerang kali ini tenang ada elkan baget di belakang bro oh langsung belum sampai belakang udah kelar pak oke dan itu dia kita kembali menang 1-0 mantap bro itu dia bro elkan baget kembali menguasai permainan ini tackle kita tadi penting ya itu tackle yang bener-bener keren sih menurut gue sih ya gak itu tackle tadi itu bener-bener ya oke banget sih itu tackle yang bener-bener krusial menurut gue cuy dari seorang elkan oke it's okay bro yuk kita langsung let's go game guys ya meskipun ya rating kita belum terlalu bagus cuman ya oke lah gak ada masalah gak ada masalah pelan-pelan kenyakan apalagi ini cuma ya main highlight itu agak-agak susah karena highlight itu bau-bau scripted guys gitu oke kita udah mau masuk ke tier 2 sedikit lagi tuh harusnya gak sih masih banyak masih banyak kita belum ini juga guys duitnya cuma 42 ribu ya kita belum bisa terlalu banyak shopping juga bentar dulu guys kalau begitu kita coba cek dulu ini next 1x1x1x1 oke virtuosu gue udah ada minan ya tuh stamina gue kan udah 63 tuh padahal kan harus 161 kan tapi disitu 63 guys karena kenapa eh 62 kan karena ya dibantu dengan ini personality jadi dia naik 1 jadi cukup berpengaruh bro ini kayaknya pertandingan terakhir deh pertandingan terakhir di group stage ya sudah kalau gitu kita hajar lah kita main satu pertandingan aja kali ya boleh ya boleh ya kita main satu pertandingan ini guys tapi bisa training dulu gak gue oke belum bisa guys boleh kita hajar ya satu pertandingan ini ya kita coba main dulu kita akan mencoba memberikan yang terbaik kalau bisa yuk let's go kita main sebagai elkan baget di pertandingan ini bro kita bakal lihat memampu ada seorang elkan baget dan ya gue sambil gue belajar defense terus itu sih yang penting sih karena gue tuh terkenal dengan defense yang jelek terkenal dengan defense yang jelek buset tapi mau gimana lagi guys tapi ya kalau kita kebobolan 2 goal prinsip gue kita bisa ke 3 goal kita tetap menangnya meskipun ya goal kita banyak kebobolannya ya kalau kalian udah cukup lama mungkin setahun dua tahun ngikutin gue ya udah tau lah ya gue tuh selalu bermasalah bermasalah di defense tapi kali ini gue mencoba bermain bagai elkan baget ini suatu kemajuan buat gue 7,6 rating team possession 55% 3 intercept oke 3 intercept baiklah yuk keman 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 oke ini dulu guys tuh elkan tuh nice sabar baik dulu lagi good oke nice itu dia memang agak membosankan kalau jadi back sih tapi gak apa-apa sekali tuh ya ayo guys waduh serang baik cuy oke gue harus defense itu guys oke tenang tenang ada gue sana bro oke kemana dia wah hampir gak tuh hampir gak tuh it's okay men it's okay men oke ayo ayo dia akan berbola pendek itu dia akan trosing tidak oke ya ampun gak ada yang melakukan blocking bro come on men 1-0 kita tertinggal oke it's okay bro it's okay ya bro ya ya itu dia tuh agak telat tadi dia untuk menutup dan hmm cukup beruntung aja goalnya itu yuk keman guys Andrew Danny Andrew ayo ayo tapi itu istilahnya bukan ya murni kesalahan kita sih ayo let's go tuh gue udah coba maju sedikit kasih gue bro gue masuk tuh ya telat gak mau kasih udah gue balik ya kalau gak mau kasih okay okay nice gue suruh balik gak apa gue sekali boleh bantu tapi sampai situ aja pak gak sampai ke depan banget ya kan tuh kita masih di area tengah coy santai mendes gomez oke harus gue tutup ini alright ayo ayo berarti lemon oh nice mantap sekali elkan good 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 itu dia nice tackle dari elkan baget oke luar biasa elkan good job sekali ayo dong ya ampun yah ayo guys ah kosong itu come on buang good mantap waduh kemudian kanan kita bro clean oke nice nice skul 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 itu bro gak apa-apa bro santai aja bro kita harus terus memberikan kemampuan terbaik oke ada elkan tengah santai good good clearance tapi gak good clearance oke nice ayo 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 ini 23 bro ini bro sayang sekali sayang sekali kita belum kembali penek aja nih kasih gue nih oke elkan baget akan menjadi seorang playmaker dari belakang bro nice oke good lihat elkan di tengah bro wah bagus sekali come on let's go guys hajar good come on itu baru-baru temanku guys itu dia elkan tuh langsung dia mencoba mendekati temannya take goal ini elkan itu dia elkan mantap oke guys lagi guys itu kalau jadi play itu santai banget guys santai kalau tidak diserang tapi kalau kita diserang ya tidak santai oke fitwood sound come on alright alright Martin oke Martin lagi kemana dia harus fokus terus ya harus fokus terus guys tuh gue akan cover terus disana oke hati-hati oke good mantap itu bayang-bayangin aja gak perlu terlalu dominan banget tuh kasih gue coy nice elkan true pass elkan nice sekali bagus itu aduh dia malah kasih kesitu bro astaga naga nah itu dapet umpan yang manja dari elkan banget tuh lane ayo come on defense yuk defense yuk eh kosong itu boy sorry boy gue meninggalkan pos saya tuh oke hati-hati berbahaya aku mau buang cuy oke elkan buang elkan clearance nice good ah salah come on ya gak dapet cuy nice hmm untung keeper kita ya maaf ya maaf ya maaf ya teman-teman ya tapi itu aktivitas pertama gue bro oke let's go let's go ada elkan banget di tengah bro slow kita tuh punya tinggi badan jadi harus kita manfaatkan untuk bola-bola atas ya guys ya oke good mantap ayo guys oke mantap sekali teman kita ayo ayo oke nice kasih gue boy oke apakah bisa gue over the top nice mantap mantap ketidaknya itu yang bisa gue lakukan bro Martin waduh bahaya itu oke yang sana bro awa mau ciri dapet bagus untung teman kita bagus juga ya defensenya ya ayo ayo ah man oh wow jadi ya gila seru 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 ini baru main sih gila elkan banget mantap sekali nice elkan masih kurang sih rating cuman udah lah gapapalah ya pasang tadi gue udah dapet oh itu bukan ini ya itu bukan intercept to tackle namanya intercept itu memotong bola pak tapi gimana cara aja memotong bola tapi yaudahlah ya walaupun kita gak nyapai objektif disitu ya sudah kita bakal manfaatin semaksimal mungkin training aja pak karena itu bakal sulit banget sih karena kan tidak semua momen itu bisa kita intercept loh oke come on waduh gagal alright baik dulu kalau gagal dari tengah situ kita fokus oke come on guys good mantap nah itu juga itu juga bukan interception sih itu tackle namanya tadi pak ayo ayo mantap yuk let's go guys itu kosong tuh kiri bagus ayo wah gue cukup jauh jangan-jangan gue gak boleh naik jauh guys oke hajar aja bang oke hajar aja bang wah elah oke gak apa-apa santai 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 gue disana bro kita tengah dulu guys kita akan mencoba mencari bola oke gue disana welcome baget balik boy balik boy oke come on balik boy oke gue balik nih gue udah balik gue udah di posisi gue alright line ayo wah itu kosong boy berbahaya berbahaya hampir saja bung disini guys kasih gue dulu aja oke kita kan harus possession tadi kan diminta kan kita possession dulu aja santai oke good alright oke balik dulu elkan geser dulu ke kanan nice sekali passingnya let's go let's go ayo oh gue pikir itu keluar bolanya boy oke true ball bagus kan terlalu lemah coy terlalu lemah tendangannya tapi apa apa coy tetap sabar mengonelkan wah kita tuh cukup tinggi ya kita tuh bahkan setengah lapangan loh oke menarik sih tinggi juga defense nya boy oke otak-otak bola di area penalti come on alright hajar lagi santai let's go come on santai dulu ah terlalu banyak otak-atik bola bro come on oke gue balik nih gue balik nih oke terus itu guys oke come on fokus terus menerkan oke alright alright ya lepas coy oke oke ini bro oke oke hampir aja boom belum dapet feel nya banget guys tapi seru sih seru sih belum dapet feel defense nya gitu loh maunya nerang aja mental pengerang guys wih ada gue disana bro oke kita over dulu nice itu coy wah kita terancam diganti buset sebenarnya kita gak gak buruk-buruk banget loh kita mau diganti sama coach kita bro ya segala gak apa-apa lah kalau kita diganti guys ya oke berbahaya Elkan nice bagus nah itu bagus loh tapi tidak dianggap bagus sama coach kita alright baik dulu bagi keeper oke sini nah ini gaya permainan modern guys tuh keeper kita tuh gak pelatih kita tuh gak modern kita tuh udah bermain taktis sekali bro oke tengah nice oke good mantap putar badan masuk area penalti ayo sikat aja tuh oke gak apa-apa ayo 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 tuh gak diganti gue masih green diganti oke gak bisa terlalu jauh boy sini coy wah ampun oke sini bang tuh gue sana bang tuh lihat position gue bro masuk guys true ball good baik dulu coy baik enggak coy nice yuk ayo bang nice hajar bang asis dari gue bang nice satu asis dari Elkan Bagget let's go haha itu dia bro itu dia bro kita tuh tipikal-tipikal Van Dyke banget game main kita bro let's go itu baru-baru guys kita harus fokus untuk memberikan passing-passing terus kita bakal fokus ke defense juga gitu bro tuh manja manja gak tuh umpan dari Elkan Bagget manja lah manja banget ya guys ya oke let's go let's go let's go Elkan mantap satu asis di pertandingan ini bro oke oke menarik sekali guys menarik sekali oke come on Michael Mandron alright alright itu dia teman-teman full time dan kita berhasil memetik kemenangan ini dalam pertandingan ketiga kita menang terus nih apakah kita bakal juara guys kita bakal liat apakah ada sesi untuk menangkan tropi gitu oke Elkan good job sekali Elkan mantap-mantap itu baru ya ada-ada-ada dulu lah tuh pergerakan dua guys satu asis mantap sekali oh bola satu sih tackle satu mantap itu baru Elkan Baget bro itu baru Elkan Baget mantap bro oke mantap ya mantap ya mantap ya ya meskipun gak mantap-mantap banget cuman ya gak ada sesi singkat tropi guys berarti kita gak juara ya tuh gue tuh gak buruk guys gue masih dibawa main trend doang 7,9 lettingku kurang apa ya kan kurang GG apa itu bro jangan remehkan Elkan Baget bro ya oke tuh naik kan mantap oh itu nambah 7,7 oke it's okay men it's okay men harusnya sih gue bisa latihan disini nih harusnya oke apa yang naik nih perception gue bakal naik kan oke perception gue udah naik 59 mantap sekali bro oke yang lain sih yaudahlah gak apa-apa santai-santai aja apa yang penting perception gue bakal naik saya tackle gue juga dikit lagi naik jadi ya gitu lah guys cara mainnya kita santai aja tidak usah terlalu terburu-buru banget ya kan tuh oke kita akan satu kita bakal stop dulu tuh oke kita stop dulu kita bisa activities dulu guys activities karena ini berguna tuh kan ningkatin ini juga tier 1 oke read a book club legend tuh ini kecil virtuoso halibut point ya sudah tapi kalaupun gue bakal shopping ya gue bakal shopping yang berhubungan sama virtuoso kali ya untuk sementara ya tapi gue belum ada duit ya 86 ribu itu guys swimming pool buset gue bangun kolom renang oke ya sudah tidak ada masalah kita latihan aja dulu latihan dulu aja bro ini masih bisa kok latihan oke tuh defensive wear gue naik slide tackle gue naik stand tackle gue naik glating gue masih belum naik sih masih 60 guys mana oke lah enggak ada masalah ball control masih kurang stamina gue naik 64 lumayan sprint gue masih 59 ya oke set power finishing kayaknya itu enggak penting sih cuman mungkin nanti bakal gue yaudahlah untuk sementara kita tingkatin lagi sampai 45 atau 50 ya boleh-boleh lah ya segitu aja guys yang penting sih ini sih menurut gue sih penting interception sama ini sih ini penting banget guys ya ini sih ya untuk menambahin aja kita menambahin rating kita aja pak gitu guys gitu ya guys ya oke jadi kayaknya kita kita mau main lagi ya ya kita mau main sih menghadapi siapa tuh lighten orien ya di pertandingan pertama kita di league 2 tapi kayaknya untuk episode pertama kita cukup sampai disini karena gue belum bisa latihan lagi dan gue juga belum bisa melakukan aktivitas apa-apa teman-teman jadi ya untuk episode ini kayaknya segininya dulu jadi gimana menurut teman-teman apakah kita bakal lanjutkan carry mode ini atau gimana silahkan kalian komentar di bawah ya teman-teman ya jadi gitu aja untuk episode pertama kita guys episode yang bener-bener gue seru banget sih secara pribadi gue enjoy banget ini pengalaman yang baru banget gue bermain sebagai back jadi ya sudah just enjoy the game dan thank you sekali lagi buat kalian yang udah nonton kalau kalian suka jangan lupa like komen subscribe dan support buat terus thank you buat semuanya selamat menikmati sampai bertemu di video selanjutnya bye-bye